Intro Kita buka redaksi pagi akhir pekan dari informasi terkait viral di media sosial Ada penumpang Air Asia dari Bandara Hussein Sastra Negara tujuan Bandung-Bali yang protes Karena bagasi mereka tidak turut diangkut pada kamis lalu Sementara itu seorang bayi perempuan lahir di pesawat pelita Air Rute Jakarta-Surabaya Momen itu terungkap saat sebuah video pertolongan proses persalinan beredar di media sosial Dalam video yang diunggah akun Twitter at Mega underscore Duitestari Para penumpang terlihat sedang mengurus dokumen seraya melampiaskan amarah dengan memukul konter petugas Air Asia Para penumpang Air Asia dari Bandara Hussein Sastra Negara Bandung ke Bali itu protes Karena bagasi mereka tidak turut diangkut Hal itu diketahui saat penumpang tiba di Bandara Industri Murah Rai dan Pasar Bali Melansir detik.com Head of Brand and Communication by Indonesia Air Asia Mila Lubis membenarkan bahwa penerbangan Air Asia Bandung dan Pasar dengan nomor QZ 753 Pada 29 Juni 2023 memang tidak mengangkut bagasi di dalam pesawat Penyebabnya adalah karena kondisi cuaca dan untuk menjaga faktor keselamatan Mila melanjutkan seluruh bagasi penumpang sudah diantar dengan penerbangan lain Dan sudah sampai di Denpasar Jumat pagi dan langsung diantar ke alamat masing-masing penumpang Seorang ibu diketahui melahirkan di pesawat dalam penerbangan Pelita Air Dengan kode IP208 Rute Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Juanda-Surabaya 27 Juni 2023 lalu Ibu dan anak yang lahir di penerbangan itu disebut dalam keadaan sehat dan selama Melansir detik.com Humas Angkasa Pura 1 Bandara Juanda Yuristo Ardi Hangoro menyatakan Proses persalinan di dalam pesawat perjalanan Jakarta-Surabaya itu berlangsung normal Persalinan itu dilakukan di kursi bagian belakang dengan bantuan beberapa penumpang dan awak kabin Pelita Air Setelah peristiwa tersebut ibu dan bayi yang tidak diungkap identitasnya itu Langsung dievakuasi dari pesawat ke ambulans menuju kantor kesehatan pelabuhan KKP Juanda Terima kasih telah menonton!